Sebulan Ramadhan memang menjadi ajang setiap orang untuk melakukan kebaikan tak terkecuali bagi para siswa Yayasan Pendidikan Satyawiguna. Mereka berbagi takjil bagi para pengendara yang melintas di depan sekolah yang berada di Jalan Salak No. 31 Pekalongan, Kamis 4 April 2024. Bulan Ramadhan memang menjadi ajang setiap orang untuk melakukan kebaikan tak terkecuali bagi para siswa Yayasan Pendidikan Satyawiguna. Mereka berbagi takjil bagi para pengendara yang melintas di depan sekolah yang berada di Jalan Salak No. 31 Pekalongan, Kamis 4 April 2024. Kegiatan berbagi takjil kepada pengendara ini dilakukan oleh para siswa dengan didampingi para guru dan komite sekolah. Sebagai pembelajaran kepada siswa, semangat toleransi selain itu memberikan pemahaman kepada siswa cara menghormati. Meduli pada sesama serta merajut nilai kebenekaan sebagai bangsa Indonesia serta mengenalkan keberadaan Yayasan Pendidikan Satyawiguna kepada masyarakat. Terima kasih atas suatunya untuk penjelasan hari ini. Kegiatan yang pertama adalah kita bagi takjil. Yang dilaksanakan oleh anak-anak kita, anak SD, SMP. Ini hari ini cukup lumayan beberapa kantong yang dibagikan ternyata sudah selesai. Kemudian nanti setelah ini kegiatan ini dilanjutkan dengan bunga besar. Apa sih yang mendorong kegiatan bagi-bagi takjil sendiri? Padahal sebenarnya kan sebagian besar non-muslim ya? Seperti apa? Yang jelas, untuk mengenalkan bahwa di sini, di SD, di Yayasan Satyawiguna, itu meskipun tidak mayoritas itu Islam, kita ingin juga mengajak teman-teman yang non-Islam juga bisa ikut berpartisipasi. Jadi, masyarakat tahu bahwa di Satyawiguna ini tidak hanya non-muslim, tapi ada muslimnya juga, meskipun tidak penuh ya. Harapannya dengan kegiatan hari ini untuk siswa sendiri seperti apa? Harapannya untuk menanamkan rasa sosial. Rasa sosial kepada anak-anak, anak-anak bisa berpartisipasi kepada masyarakat, menghargai agama lain. Nah, jadi kita binika tunggal ika, saling menghargai berbagai agama. Sekebetulan hari ini kan kita yang Islam ya, kemarin juga kegiatan yang lain, kegiatan agama yang lain juga bilang sama. Terima kasih. Dalam maksibagi-bagi takjil ini pun mendapat antusias masyarakat yang cukup tinggi. Setelah pembagian takjil dilanjutkan acara buka puasa bersama. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.